Hai 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 oke hari ini kita bakal lanjut lagi meriakkan anime yang gua udah tunggu tiap minggunya yaitu anime jujutsu no kaisen season kedua episode ketiga ya emm PTW ini pas gua gak tahu kenapa apa yang terjadi dengan link yang biasa gua nonton ya jadi ya gua beralih ke website yang lain jadi lanjut aja episode ini episode ketiga ya guys PTW Wow kok di air Oh siriko maksudnya kok di air ya sih pelayannya dia disekap tapi bukannya tadi ama si geto ya hai 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 misi tepul nomin senang teki nge-teki hai 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 kutusik kongkantik na dekat berada Iya, pertukaran Sandra, menukar Amanai dengan Kuroi. Tapi siapa yang nyekep? Kan dari sama Gito, fan-fan aja. Iya, belum. Nanti ada selamat ya, lah. Jelas. Tegas, ya. Tegas, ya. Jika, ya. Cok! Gue gak ngerti kenapa tiba-tiba begitu Maybe ada kata-kata yang gue sedikit gak enge Tadi kan si kurunya bukan nyusup ya Kok jadi ke pantai? Gue gak ngerti kenapa tiba-tiba dari pantai Pengawalan hari kedua Gue gak ngerti sih serius Apakah itu flashback pengawalan hari kedua Sebelum si Kuroi di sekat Tapi si Riko ini mirip Yuta Yang di movie Jujutsu Miripi Gak ngerti kenapa Kok tiba-tiba di pantai ya? Gak 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 Wow Si Kuroi disakap di Okinawa Mayan Mayan Ah Nanami Masih kelas 1 Lucu banget Oh Geto minta bantuan Nanami sama yang Kelas 1 dong Ya ampun Kelimis sama Terambut Gih, ketawanya ngakak banget Pekak Aduh, gue ujok emang cowok peka dah Belum tidur Oh, back up Jadi kayak, gapapa kalo aku gak tidur Mending ada temen gue gitu Beneran malah tamas ya dong Habis Nyelamatin si Kuroi Masih di Okinawa Jadinya sekalian bertambas ya Oh Oh, ke Apa Aquarium gitu Wow Oh, udah lama aku juga gak karyum gitu Paman apa sih namanya Wah Ih, sumpah udah lama banget gak kesitu Pengawalan hari ketiga Jam tiga sore Lelelo Si Toji Astagfirullahaladzim Mengingat nama pria Suatnya gimana Oh Ini flashback Itu Gojo ya Oh iya Oh iya, bener Gojo Kenapa tuh Ini pertama Ada orang yang menyadari kehadiranku Ketika aku berada di belakangnya Jadi aku mau melemahkanmu dulu Oh, udah diinsert dari lama ternyata ya Udah diinsert dari kecil Udah diinsert dari kecil Tengah Satoru Oh, evakuasi Evakuasi si ini Udah diinsert dari kecil Tengah 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 Benar kan dugaan gue, Toji ini kaki tangan yang buat ngeberesin. Yang ngerebutin si Riko juga, dibayar dia, bakat fisik bawaan pembatasan dia dulu, tapi skillnya fisik doang cuy, gak ngerasain kayak punya jurus roh gitu, keren, wooo grafiknya wooo Wah ini seru nih, wah ini seru nih Menghilang? Kayaknya di sini Gojo masih belum tenang gitu loh dalam menghadapi lawannya Karena kan dia masih bocah juga sih Bener, oh dia bisa ngelacak roh tapi gak bisa ngelacak yang skillnya fisik gitu Wah Wah Itu bisa dia, nah kemarin gak bisa Hmm Ngancurin dah tuh semua OP guys, OP nih guys Eh Eh Oh Banyak banget Hei Hei Pegang-pegang Hei Target orang ini adalah Ya 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 Apa Wow, pedangnya. Oh, penghalangnya ditembus. Wow. Wow, wow, wow. Gila, adik. Tapi selamat sih. Cuma kan, ini kan kayak flashback doang gitu. Selamat sih, selamat. Menurut gue selamat. Di ini cuy, aduh. Enggak sih, enggak, 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 enggak. Ingat, ini adalah flashback masa-masa SMA. Masa depannya beliau ada. Tenang, tenang, tenang. Hidup, hidup, hidup. Aduh. Mengerikan. Oh, ini, ini ke ruang bawah tanah, kah? Oh, ini mau diserahin ke master. Tengen, ya. Iya sih, karena situasinya udah darurat. Jadi kayak, yaudah lah, langsung aja gitu. Itu kan gerbang depan, ya. Ya bisa dibilang gerbang depan. Terus ditembus sama si Toji. Jadi ya udah darurat lah. Berjalan-berjalan pengalang yang mulai berbeda dengannya. Di sana adalah pengalang khusus. Oh, hanya rindang yang bisa masuk. Oh, Geto berarti nggak bisa ya? Tau? Kamu juga boleh mundur dan pulang bersama Kuroi. Oh, boleh. Pilih, kah? Setelah kami mendengar tentang misi ini dari Pak Guru. Dia menyebut penghubungan sebagai penghapusan. Ingatinya dia punya firsat buruk terhadap misi ini. Padahal otak buruk. Kami sih, cua. Dia juga suka bertele-tele. Oke. Boleh ternyata. Semua bertemu denganmu, aku dan Satoru sudah sepakat. Apa tuh? Bagaimana kalau ada menolak? Oh, ya. Nggak mau. Kalau begitu, sudah usah bergabung. Master Tengen itu yang mana? Ya benar deh. Gue lupa deh. Kami adalah yang terkuat. Apapun pilihanmu, kami akan menjamin masa depanmu. Wow. Sepi. Sudah kita terlahir, semua orang menyebut keistimewa. Oh, orang tuanya kecelakaan meninggal di laut. Seberat apapun itu. Ya. Nggak mau. Nggak mau dia. Nggak mau pegabungan. Oh, dia jakin pulang. Nggak jadi. Boleh gitu kah? Berarti nggak ada paksaan, ya? Loh. Kaget gue. Mau siapa? Aduh, ketemu udah. Cepat banget udah sampe udah nemuin tempat rahasia. Siapa tuh? Oh. Wuh, dikeluarin semua. Duel. Kaget kok. Dur aja tiba-tiba. Padahal mau... Mati ya. Rikom. Dead? Keh? Meninggoy? Gitu. Serius? Gitu doang. Baru episode ketiga. Kaget. Padahal dia maunya mau hidup lebih lemah lagi gitu sama temen-temennya dan si Geto pun kayak ya yaudah yaudah pulang yaudah masa gitu. Berapa dor aja? Gitu doang. Aduh. Baru episode tiga loh. Kok ada dor aja sih? Nggak, nggak. Gojo nggak. Gojo nggak ini sih? Nggak. Nggak. Ingat season satunya ada siapa? Nggak. Saya hidup lagi bisa. Nah, cuman nggak tahu nih hidupnya gimana nih ya. Oke guys. Sampai sini dulu episode. Oh dude. Lawak betul ya? Apa kayak aku tidak bisa menangis? Gitu kan? Ini terlalu lawak sih menurut gue ya. Gelap tapi agak lawak. Tapi ya gimana ya? Nggak bisa tragis gitu. Itulah. Tadi episode dari Jujutsu no Kaisen. Season kedua. Episode ketiga. Baru episode tiga loh. Ada yang wafat aja. Nggak. Gojo nggak. Gojo nggak. No, no. Gue tahu. Ingat season satunya ada siapa? Nah. Cuman gue masih bingung ya. Jadi nanti gimana gitu dia bisa pulihnya lagi. Dan si Riko kayaknya Riko kayaknya dead sih menurut gue. Jadi kayak kan dia nggak ada kekuatan fisik apa-apa. Jadi kayak di langsung. Nggak sih? Yaudah lah. Baru episode tiga. Astagfirullah. Keren-keren. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan semua melukidu ini. Gue bakal lanjut di next episode. Dadah. Tis. Tis.